selamat menikmati mengenai pembahasan batuan reservoir yang pertama jadi batuan reservoir ini adalah kalau kalian ingat di kuliah-kuliah awal mengenai geologi minyak dan gas bumi disitu awalnya dilakukannya anti-clean hunting adalah dengan ditemukannya batuan reservoir jadi bagaimana untuk memilah dan memilih anti-clean mana yang mengandung minyak dan gas bumi yaitu adalah anti-clean yang mengandung batuan reservoir setelah adanya beberapa kegagalan pengepuran pada beberapa anti-clean yang tidak mengandung batuan reservoir nah ternyata batuan reservoir adalah cikal bakal dari tersusunnya satu sistem petroleum mulai dari batuan induk sampai ke migrasi jadi kali ini kita akan bahas tentang batuan reservoir apa itu batuan reservoir dan bagaimana cakupannya apa saja batuan yang bisa menjadi batuan reservoir kita akan bahas pada batu dari kali ini mungkin dua pertemuan ini tidak akan cukup untuk membahas keseluruhan materi tentang batuan reservoir tapi saya harapkan dari dua pertemuan ini kalian akan mendapatkan insight untuk mempelajari lebih lanjut mengenai batuan reservoir dan bagaimana pengaplikasiannya dalam eksplorasi hidrokarbon jadi batuan reservoir secara pengertian adalah batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas jadi batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi sehingga dapat menyimpan petroleum atau hidrokarbon dan memiliki kemampuan untuk mengalirkan fluida tersebut atau hidrokarbon tersebut jadi tidak hanya untuk menyimpan tapi dia juga harus mampu mengalirkan si hidrokarbon tersebut ini pengertian reservoir pada konvensional hidrokarbon nanti kalau untuk yang unkonvensional kalau yang unkonvensional itu dia berada di shell jadi batuan induk tersebut sekaligus sebagai reservoirnya nanti itu akan berbeda tapi secara konvensional batuan reservoir itu adalah batuan yang menyimpan petroleum dan mengalirkan petroleum tersebut jadi dia memiliki dua syarat yang pertama adalah menyimpan dan mampu mengalirkan menyimpan adalah kemampuan untuk menyimpan didukung oleh porositas sedangkan kemampuan untuk mengalirkan fluida itu disebut dengan permeabilitas nanti kita akan bahas itu pada properti dari si batuan reservoir insyaallah di pertemuan berikutnya jadi secara pengertian ini batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi sehingga dapat menyimpan dan menyalurkan hidrokarbon di seluruh dunia mayoritas 60% lebih dari 50% batuan yang menjadi reservoir yang ditemukan pada lapangan-lapangan milik dan gas bumi adalah batu pasir atau batuan sedimen berupa batu pasir 39% berupa batu gamping kemudian yang 1%nya adalah fracture rock jadi fracture rock ini adalah batuan yang seharusnya dia tidak memiliki porositas dan permeabilitas namun karena dia mengalami fracturing atau letak atau pecah sehingga dia memiliki celah di antara retakannya tersebut nah itu yang disebut sebagai fracture rock jadi dia bisa berupa batuan beku maupun batuan metamove kalau kalian ingat teori anorganik yang dikemukakan oleh ahli geologi dari Rusia mereka menemukan batuan beku sebagai reservoir dari minyak dan gas bumi sebenarnya itu dijelaskan dengan cara penjelasan reservoir pada fracture rock jadi yang menjadi reservoirnya bukanlah batuan sedimen pada umumnya melainkan bisa batuan buku maupun batuan metamove yang sebelumnya batuan kedua batuan tersebut kedua jenis batuan tersebut tidak di berkirakan sebagai reservoir karena tidak memiliki porositas dan permeabilitas namun setelah kedua batuan tersebut mengalami deformasi dan memiliki rekahan pada tubuh batuannya sehingga rekahan tersebut dapat menjadi tempat tersimpannya hidrokarbon dan tempat mengalirkannya hidrokarbon tersebut jadi itu hanya 1% di seluruh dunia tetap mayoritas adalah si batuan sedimen berupa batu pasir yang ini tadi jadi reservoir batu pasir itu dia setidaknya memiliki komponen-komponen di dalam batuan sedimen jadi dimana batuan sedimen itu tersusun dari fragment matrix dan semen celah di antara ketiga hal itu tadi itu disebut sebagai por atau pori jadi reservoir batu pasir itu semua mengandalkan dari jumlah pori yang ada pada si batu pasir itu tadi jumlah pori yang primer dihasilkan oleh jarak antara butiran pada batuan sedimen dan yang sekunder nanti akan dihasilkan oleh deformasi berupa fracturing atau diagenesis jadi ada ini ada jenis-jenis porositynya ada micro porosity yang diantara semen-semennya kemudian ada fracture porosity ada dissolution porosity ada intergranular porosity jadi porositas primer itu adalah intergranular ini tadi karena dia terbentuk bersamaan dengan si batuan tersebut terbentuk nanti ada porositas sekunder yang terbentuk setelah si batuan tersebut terbentuk nanti kita akan bahas di properti dari batuan reservoir pada pertemuan berikutnya kemudian reservoir batu gamping jadi ini adalah karbonat platform yang saya ambil dari bukunya flugel disini dibagi mulai dari platform interior sampai ke basin di setiap fascius zone ini dia akan memiliki karakteristik-karakteristik fascius tertentu sehingga nanti porositasnya juga akan ter gantung dari material penyusunnya ini adalah bagian dari mikrofasies untuk batuan karbonat disini batu gamping yang disusun oleh Embry & Cloven jadi nanti kita akan bahas pada properti batuan reservoir bagaimana karakteristik dari fascius yang ada di batu gamping sehingga implikasinya ke pori-pori yang dihasilkan oleh si tiap-tiap fascius tersebut jadi jenis pori pada batu gamping ada berbagai macam mulai dari interpartikel diantara partikel seperti halnya silisiklastik sampai yang bentuknya moldik moldik ini adalah bentukan cetakan akibat si organisme yang tadinya terawetkan kemudian dia terdisolusi sehingga meninggalkan bentukan cetakan seperti ini nanti dia akan berimplikasi apa pada si batuan reservoir kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kemudian ini adalah reservoir batuan retak atau fracture rock jadi yang tadinya ini adalah batuan reservoir yang tadinya adalah batuan yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi reservoir karena dia mengalami rekahan-rekahan ini dan memiliki syarat ketinggiannya di atas dari si batuan induk maka si batuan reservoir si batuan beku atau batuan metamove ini tadi dia bisa menyimpan si fluida hidrokarbon ini yang disebut sebagai fracture rock atau nanti kalau kita sudah mengenal istilah play dia masuk ke basement play jadi jangan pikir bahwa yang menjadi reservoir itu di bawah dari si batuan induk jadi batuan induk itu selalu berada paling bawah sehingga tekanan yang besar di bawah menyebabkan fluida mencari tekanan yang lebih rendah yaitu yang berada di atasnya sehingga dia tetap mengalir ke atas untuk migrasi dari si hidrokarbon tersebut nah ini adalah kira-kira gambaran reservoir yang berada pada batuan basement batuan batuan metamove yang mengalami fracture kalau dia tidak mengalami fracture dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi reservoir tapi kalau dia mengalami fracture akibatnya fracture tersebut yang terisi oleh si hidrokarbon terdapat berbagai macam batuan yang dapat berfungsi sebagai reservoir retak yang pertama adalah batuan beku kemudian basement basement itu adalah batuan dasar misalnya batuan beku atau batuan metamove kemudian batu gamping jadi batu gamping saat dia tidak memiliki porositas primer yang cukup saat dia mengalami deformasi maka dia akan menjadi reservoir batuan retak karena yang menyebabkan terdapatnya pori dan kemampuan untuk melalukan yaitu permeabilitynya adalah akibat adanya deformasi yang menghasilkan fracture tadi sampai ke rijang dan kemulam rat juga sama kalau dia tidak memiliki kemampuan primer untuk menghasilkan porositas dan formabilitas maka saat dia mengalami deformasi dia akan memiliki kemampuan tersebut penyembah perletakan bermacam-macam kalau kalian sudah dapat geologi struktur saya yakin kalian akan mengenal di daerah buckle di buckle dari si folding ini tadi daerah lipatan jadi karena gaya yang paralel terhadap lapisan batuan pada puncak anti-clean ini dia akan menyebabkan rekahan-rekahan ini tadi atau buckle yang diakibatkan oleh adanya dorongan dari bawah atau uplift yang menghasilkan bentukan seperti doom maka dia juga akan menghasilkan fracture rock kemudian adanya sesar atau bahkan tekanan fluida itu sendiri yang dapat menyebabkan batuan tersebut retak kemudian pressure solution umumnya terjadi pada batuan karbonat dan hilangnya atau berkurangnya kandungan fluida kemudian pendinginan batuan beku itu dapat menyebabkan rekahnya batuan seperti halnya columnar joint yang menghasilkan rekahan batuan nah itu memiliki potensi untuk membentuk satu reservoir yang disebut reservoir retak untuk mengidentifikasi batuan reservoir retak kita memiliki beberapa cara salah satunya adalah menggunakan FMI full bore formation micro imager jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk mengetahui pada batuan beku dan batuan metamove pada batuan sedimen pun kita bisa mengetahui fracture yang ada pada lubang bore tersebut jadi ini menggunakan resistivity pada umumnya yang digambarkan menjadi sebuah bentukan tiga dimensi sebenarnya karena dia memiliki arah ini ini adalah arah dari si orientasi si gambarnya ini lubang sumur yang di scan jadi dia akan menghasilkan break out dimana si lubang bore sebut mengalami break out kemudian dia bisa menghasilkan reeling enhanced natural fracture jadi natural fracture yang di enhance oleh akibat reeling dia bisa mengidentifikasi dimana lapisan berada kemudian dimana fracture nya dia identifikasi ini kita sendiri yang melakukan picking nya jadi kita laris kemudian dia akan menghasilkan bentukan seperti ini juga di rekonstruksi bagaimana rekahannya arah rekahannya nah dari situ kita bisa memodelkan kira-kira arah gayanya dari mana dilihat dari breakout kira-kira itu sekilas mengenai reservoir batuan retak reservoir batuan karbona dan reservoir batu pasir nah pada batuan reservoir ada tiga aspek penting yang harus kita perhatikan jadi untuk mengetahui kualitas dari isi reservoir tiga aspek ini penting untuk diperhatikan yang pertama adalah geometri kemudian kemenerusannya kemudian adalah properties sebagian aspek yang ini tidak kita perhatikan maka ini akan menyebabkan kesalahan kita dalam melakukan pemodelan reservoir jadi tidak hanya berfokus pada property dari si reservoir berupa porositas dan permeabilitas untuk menentukan kualitasnya tapi kita juga perlu untuk mempertimbangkan geometrinya karena nanti kita akan berhubungan dengan volume dan kemenerusannya nanti akan menentukan bagaimana kita memproduksi dari si hidrokarbon tersebut tentunya adalah porositas dan permeabilitas sebagai aspek yang perlu diperhatikan juga dalam melihat kualitas dari si reservoir tersebut yang pertama adalah geometri ini adalah contoh bagaimana geometri menjadi penting dalam menentukan kualitas reservoir jadi geometri nanti akan berkaitan dengan bagaimana bentuknya bagaimana tebal dan tipisnya pada satu sistem reservoir yang berkaitan dengan sistem fluvial disini juga kita sudah memiliki tiga jenis geometri yang berbeda yang pertama kita memiliki predate river di predate river ini cukup bagus biasanya untuk menjadi reservoir karena pelamparannya pelamparan dari sand body yang cukup luas dan dia tidak begitu dihalangi oleh adanya mud drape kemudian ada yang mandering sungai yang mandering sungai yang mandering ini dia mengalami lateral accresion nah diantara lateral accresion ini dia akan memiliki mud drape disini jadi dia memiliki pembatas-pembatas nah ini nanti akan bermasalah tidak bermasalah sebenarnya akan butuh treatment khusus untuk melakukan operasi eksploitasinya atau produksinya karena mud drape itu nanti akan menjadi penghalang untuk mengalirkan si flidra hidrokarbon atau yang berupa anastomotik yang anastomotik ini justru channel yang berpindah-pindah dia bergeser namun bergeserannya tidak begitu banyak jadi dari tiga jenis fluvial ini saja sudah berbeda apalagi geometri yang berbeda dengan si lingkungan pengendapan yang lain nah itu akan menjadikan interpretasi yang berbeda lagi untuk memprediksi bagaimana seorang geologis melakukan eksplorasi dan pengembangan dari lapangan mikas tertentu jadi disini baru satu lingkungan pengendapan yaitu fluvial dia sudah memiliki perbedaan geometri sehingga penting bagi geologis untuk mengetahui dinamika dari proses sedimentasi yang berada pada lapangan yang sedang dikerjakan contoh lainnya adalah pada lingkungan delta jadi pada delta yang wave dominated pada delta yang fluvial dominated pada delta yang tight dominated itu juga akan memiliki penyebaran dari si reservoir yang berbeda-beda geometri yang berbeda-beda nah ini penting untuk mengidentifikasi geometri dari si reservoirnya jadi dimana kita akan meletakkan sumurnya berikutnya seberapa tebal dia nanti akan berkaitan dengan volume dari hidrokarbon tersebut mulai dari sumber daya sampai ke cadangannya nanti perhitungannya maka dibutuhkan jelas dibutuhkan yang tebal dan yang luas dan menerus dari sand body yang kita identifikasi sebagai batuan reservoir selain dari geometri maka kemenerusannya juga perlu jadi sayangnya sebagian besar dari oil field ini tidak menunjukkan adanya lateral continuity jadi kemenerusan yang sifatnya lateral yang cukup cukup bagus dengan adanya porositas dan permobilitas yang merata sehingga ini menjadi tantangan bagaimana kita memetakan mana body reservoir yang memiliki porositas bagus dan mana yang memiliki porositas kurang baik kemudian perlu juga untuk memetakan mana yang dia memiliki permeabilitas yang baik dan mana yang tidak memiliki permeabilitas yang baik nah ini akan menjadi sebuah tantangan lagi dimana kemenerusan dari reservoir ini akan menentukan kualitas dari si reservoir tersebut jadi sebagian besar akumulasi minyak dan gas bumi ini didapatkan pada reservoir yang heterogen heterogen dalam hal permeability dan porosity nya karena ada macam-macam misalnya ada local cemented zone jadi dimana dia mengalami cementasi yang cukup besar pada satu daerah tertentu atau dia mengalami shell break jadi kayak misalnya adanya madrip pada lateral accretion di fluvial channel misalnya nah itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk kemenerusan dari si reservoir karena itu penting apakah kita harus menambah jumlah sumur atau tidak kalau si reservoirnya saling berhubungan menerus maka cukup dengan satu sumur tapi kalau dia tidak menerus maka kita harus menambah sumur untuk menaikkan jumlah produksi sampai target terpenuhi nah itu pentingnya bagaimana kita mengidentifikasi geometri dan kemurusan dari reservoir ini catatannya jadi continuity of reservoir bed can only be done effectively when the development geologist and the petroleum engineer work together jadi dibutuhkan kerjasama bagi keberhasilan dari si identifikasi body reservoirnya jadi antara geologist dan petroleum engineer itu harus bekerja sama bagaimana geologist ini bekerja sebagai orang yang mevalidasi atau mengidentifikasi depositional environment dan variasi dari unit-unit reservoir sementara si petroleum engineer berusaha bagaimana data tersebut digunakan untuk mengoptimalkan produksi atau pengembangan pada lapangan hidrokarbon tertentu ini adalah contoh bagaimana satu reservoir yang ideal sekali mungkin jaman-jaman mbah buyut kita dulu ada reservoir atau system trap semacam ini tapi sekarang ini sudah hampir mustahil untuk ditemukan jadi saat posisi seperti ini maka net pay dan gross pay itu akan sama nilainya nanti kita akan lihat apa net pay dan gross pay karena dia memiliki kemenurusan yang cukup baik dan seragam porositas dan permeabilitasnya satu dia memiliki single oil water contact di satu lokasi sama nah jadi ini ini adalah bentukan reservoir paling ideal dimana net pay dan gross pay berbanding satu banding satu kalau ini dia memiliki satu batasan satu kedalaman oil water contact yang sama tapi dia tidak memiliki nilai net pay dan gross pay yang yang sama karena dia memiliki ini adanya shell break diantara reservoir ini tadi jadi kemenurusan dari sini ke sini tidak ada nah ini juga menjadi satu tantangan tapi dia masih tetap terhubung karena OEC nya sama oil water contact nya sama berarti antara reservoir di titik ini dengan reservoir di titik ini dia masih saling komunikasi tapi dengan yang bagian ini tidak karena dia jauh jadi tekanannya masih sama jadi tekanan antara sini dengan yang sini masih sama karena OEC nya masih sama nah disini net pay dia akan lebih kecil daripada gross pay karena gross nya ini dihitung semua dari sini sementara net pay hanya yang berwarna hijau ini yang dihitung otomatis net pay akan lebih kecil daripada gross pay sama dengan ini net pay dengan gross pay akan lebih kecil kalau disini dia sudah jelas berbeda karena dia memiliki beberapa oil water contact yang berbeda ini sudah jelas terpisah sekali dia tidak menerus nah ini geologis juga harus cermat dalam melakukan korelasi bentukan seperti ini apakah dia terhubung atau tidak sebenarnya dari tekanan reservoir nya tekanan fori nya kita sudah bisa melihat dimana oil water contact nya sudah tidak sama sehingga dia tidak memalami komunikasi satu sama lain jadi terkomparti temanisasi nah disini juga net pay akan lebih kecil daripada gross pay karena disini dia ada shell brick yang cukup besar ini adalah gambaran dari areal continuity jadi ini adalah perbandingan antara panjang dan lebarnya jadi ini bentukan sheet with holes jadi ada lembaran dengan lubang-lubang kemudian ada dendroit ini perbandingan panjang dan lebarnya lebih besar dari 3 banding 1 kira-kira bentukan-bentukan braided river akan seperti ini ini adalah kemerusan secara lateralnya tadi kalau tadi secara vertikal ini adalah aspek penting yang harus kita perhatikan dalam mengidentifikasi batuan reservoir jadi pertama adalah geometri yang kedua adalah si kemenerusannya kemudian tadi saya janji akan menjelaskan apa itu gross dan apa itu net gross itu adalah semua batuan diantara geological marker sama seperti tadi jadi saat kita menandai batas atas dan batas bawahnya ini nah ini ini batas bagian paling atas dari si reservoir kemudian ini adalah batas paling bawah dari reservoir nah keseluruhannya ini disebut sebagai gross netnya nanti mana netnya nanti ini diusirkan kemudian net rock jadi ada net rock ada net reservoir ada net pay yang pertama adalah gross ini semua batuan yang ada diantara marker top dan bottomnya kemudian net rock adalah batuan yang dapat menyimpan hidrokarbon berarti tadi yang warna hijau tadi kalau kita buat seperti ini katakanlah ini bagus lah nah ini jadi ini yang shellnya ini yang sandnya maka sand ini yang disebut sebagai net rock jadi dia dikurangi batuan yang tidak bisa menyimpan hidrokarbon berarti dikurangi ini tebalnya ini dipisahkan ini sampai disini sampai disini ini yang disebut sebagai net rock tanpa yang saya arsir di dalam kalau gross ini dari atas sampai ke bawah nah kemudian net reservoir adalah rock that can store hidrokarbon that can flow jadi kalau ini dia bisa menyimpan tapi dia tidak memiliki permeabilitas yang baik maka dia belum disebut sebagai net reservoir baru net rock nah kemudian kita petakan lagi dimana reservoir yang bisa mengalirkan kalau semua ini bisa berarti sama net rock dengan net reservoir kemudian ada net pay net pay adalah batuan yang mengandung hidrokarbon yang dapat mengalir jadi itu bedanya ya itu adalah istilah net pay dan cross cross ini semuanya net pay ini yang sudah jelas bisa diproduksi yang bisa mengalir jadi kira-kira seperti itu untuk bahasan batuan reservoir yang pertama ini jika terdapat pertanyaan untuk didiskusikan silahkan tuliskan di kolom komentar selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh